selamat menikmati 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 Ayo anak-anak, sekarang literasinya dibaca dulu ya bacaannya Ayo, mikrofonnya yang belum di ofka, di ofka dulu biar tidak mengganggu temunya Ayo, sekarang dibaca dulu Tidak boleh rame, oke Ayo, sudah, sekarang dibaca dulu Mas Asfar Ayo nak, dibaca dulu nak Ayo nak, bacaannya dibaca dulu ya Oke, ayo dimatikan lagi ya, oke terima kasih Ayo sekarang dibaca dulu, ustadah dulu Ayo Mas Erko, dibaca ya bacaannya, biar nanti bisa mengerjakan soalnya Sudah aku baca, us Sudah, us Iya, bentar, bentar ya, saya bisa menunggu temannya dulu ya Sudah, us Oke, bentar, bentar Oke, nah, sekarang gantian seseorang yang membaca Dibengarkan, kalian tidak boleh rame, oke Sudah, sudah siap, tak? Tidak boleh di ofka, ayo Oh, ya sudah, apa-apa, saya bisa mengerjakan ya Ayo, sekarang, saya bisa mengerjakan Berkreasi dengan bahan alam Coba amati sekitar rumahmu Pasti kalian menjumpai daun-daun yang bersirakan di tanah Ranting pohon dan juga biji-bijian Biasanya, daun ranting tersebut akan berakhir menjadi sampah Ciklah, kita kreatif Kita bisa mengubah daun ranting dan biji-bijian Menjadi sebuah karya seni Misalnya, kita tembalkan daun ranting atau biji-bijian tersebut pada bingkai foto Atau, kita bisa menggunakan daun ranting dan biji-bijian tersebut Berbagai hiasan kotak tisu Selain itu, ada bahan alam lain yang bisa kita manfaatkan Misalnya, cangkang telur Cangkang telur itu seperti kulit ya, anak Dan juga kulit kerang, kulitnya kerang Dengan kreatifitas kita bisa mengubah sampah menjadi karya seni yang indah Yuk, berkreatif di rumah Oke, nah, sekarang hari ini kita materinya akan Materinya tentang Mozaik dan kolase Oke, kita lanjutkan ya Apakah itu kolase? Kolase? Nah, ini anak-anak Yang tadi kita membaca Membaca ceritanya Sekarang kita akan memahami pengertian dari kolase dan mozaik Apakah itu kolase? Kolase adalah Pembuatan karya seni rupa Dengan cara menempel berbagai bahan Dari bahan alam ya, anak-anak ya Kita banyak materi kali ini Kita menggunakan bahan alam Kolase-nya Nah, contohnya Bahannya Satu Apa ini? Daun Ranting Ranting itu apa tau? Gagangnya Daun itu loh ya Itu yang dinamakan ranting Kemudian biji-bijian Contohnya biji-bijian itu apa anak-anak? Ada yang tau? Ayo, biji-bijian Contohnya apa anak-anak? Biji-bijian Ada yang tau biji-bijian? Daging Daging Ini SBGT Ada yang tau Kadang ini Daging 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 Apalagi nak Ada lagi biji-bijian Seperti biji daun Ada yang tau Ini SBGT Ada yang tau Ada Ya, SBGT Oke, iya Nah, ini Tulis Bukan nak Tidak ditulis Didengarkan saja ya Tidak ditulis Oke, didengarkan saja Selain biji jagung Ada yang bisa Menyebutkan biji Apalagi ya Biji apalagi Biar yang hijau Biji Bukan matahari Bukan hijau Biji matahari Ogu pinter Bukan mama Ya, mas Ogu pinter Nah, sekali Nah, selain Biji-bijian Kita juga bisa Menggunakan Kulit kerang Nah, kulit kerang itu Juga bisa digunakan Untuk kolase Dan bunga Bunga itu Dikeringkan Biasanya ya Dikeringkan Ditempelkan Oke Nah, sekarang Kita lanjut Ke mozaik Apa sih itu mozaik? Mozaik Yaitu Pembuatan Karya seni rupa Dengan cara Menempelkan Potongan bahan Berukuran Kecil Nah, itu yang Dinamakan Mozaik Pembuatan Karya seni rupa Dengan karya Dengan cara Menempel Potongan Bahan Berukuran Kecil Nah, itu yang Dinamakan Mozaik Nah, sekarang Contoh bahannya Apa ya? Contoh bahannya Mozaik itu Potongan daun Daun yang tadi Yang kolase Itu daunnya yang diambil Kecil-kecil Tidak dipotong Nah, itu yang namanya Kolase Yang mozaik ini Daunnya dipotong Kecil-kecil Lalu ditempelkan Nah, itu yang namanya Mozaik Ya, contohnya Dengan potongan daun Selain potongan daun Yaitu bisa juga dengan Kepingan Cangkang telur Nah, cangkangnya telur itu Juga dipotongi Itu Kepingan namanya Ya Itu dinamakan Kepingan cangkang telur Kemudian apa? Potongan daun Nah, potongan bunga Maaf Bunga itu bisa dipotong-potong Bedanya Kolase dan mozaik Kalau kolase itu Utuhan ya Nah, yang utuh Kemudian yang mozaik itu Dipotong Bisa juga daunnya Cangkangnya Cangkang telur Dipotong-potong Kemudian Daunnya Daunnya juga bisa dipotong-potong Daunnya Kemudian potongan bunga Bunga juga bisa dipotong-potong Nah, itu bedanya Mozaik dan kolase Nah, sampai saat ini Ada yang ditanyakan Nen-en-en Tentang kolase dan mozaik Nggak ada Ada Nggak ada Sekarang dilanjutkan Oke Sekarang dilanjutkan dulu ya Oke Ustazah lanjutkan dulu Nah Ini pernah Diperhatikan Kalau kolase Dilihat ya Kalau kolase ini Bentuknya utuh ya Dilihat Ini daunnya Utuh semua Kemudian Ditempelkan Nah, ini Contoh dari Kolase Ini bentuknya Dan Daunnya ini Secara utuh Kemudian Ditempelkan Nah Sedangkan Kalau mozaik Itu dipotong-potong Anak-anak Dipotong-potong Kemudian Ditempelkan Nah, itu bedanya Kolase dan mozaik Kalau kolase tadi Daunnya dipotong-potong Atau utuh ya Anak-anak ya Kalau kolase Utuh Atau dipotong-potong Utuh 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 Utuhnya utuh Kemudian Ditempelkan Nah, itu Kolase Kalau mozaik Itu daunnya Cakangnya Kemudian Bunganya Bisa dipotong-potong Nah, kemudian Ditempelkan Nah, itu Contoh dari Mozaik Nah, itu ya Anak-anak ya Contoh Bedanya Kolase Dan mozaik Ini tadi Contoh dari Kolase Dan mozaik Oke Nah, sudah siap Untuk mengerjakan Anak-anak Ada ditanyakan Atau tidak Dari pengertian Kemudian Bedanya Contohnya Ada ditanyakan Atau tidak Anak-anak Ada ditanyakan Atau tidak Ya, buku tematik Seperti biasa Nak ya Ada ditanyakan Atau tidak Anak-anak Mulai dari Pengertiannya Nah, perbedaannya Contohnya Nah, ada ditanyakan Sampai saat ini Sampai kasih soal Enggak Sudah siap Untuk mengerjakan Anak-anak Sudah siap Untuk mengerjakan Sudah Sudah Kalau sudah Coba ayo sekarang Buku tematiknya Dikeluarkan Kalau sudah Jangan lupa Dari hari tanggal Hari ini hari apa ya Hari apa anak-anak Sosa Hari apa anak-anak Hari Sosa Oke, Peter Mari selesai Tanggal berapa anak-anak Tanggal berapa Tanggal berapa Tanggal 10 bulan Agustus 2021 Ayo Sekarang Ditulis ya Soalnya ini Sekarang Ayo dilihat Bentar Akan Ustadzah Tampilkan Soalnya Soalnya Ada lima ya Nomor satu Apa yang dimaksud Dengan kolase Nah Padahal Ustadzah Sudah Menjelaskan Apa Artinya Dari kolase Tadi Menjelaskan Ada Kemudian Yang kedua Membuat Membuatkan Potongan Bahan Disebut Tadi Potongan Bahan Tadi Disebut Apa Tadi Ada Sudah Sudah Ustadzah Jelaskan Yang ketiga Bahan Alam Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Karya Kolase Bahan Alam Yang Bisa Digunakan Untuk Kolase Tadi Apa Bahannya Ada Juga Ustadzah Jelaskan Yang Keempat Bahan Untuk Membuat Karya Mozaik Bahannya Tadi Untuk Membuat Karya Mozaik Apa Saja Juga Ustadzah Jelaskan Nah Sekarang Yang Nomor Lima Untuk Menempel Bahan Alam Kita Bisa Menggunakan Apa Untuk Menempel Alat Untuk Menempel Kita Menggunakan Apa Bisa Meskipun Tidak Ada Materinya Disini Kalian Pastinya Bisa Untuk Menempel Itu Apa Biar Lengket Itu Nomor Lima Nomor Satu Sampai Nomor Lima Ditulis Soalnya Dan Jawabannya Jangan Lupa Ditulis Hari Dan Tanggal Siap Anak Siap Ditulis Oke Jangan Lupa Ditulis Hari Tanggal Nah Sekarang Ayo Mikrofonnya Yang Belum Dioffkan Dioffkan Dulu Oke Ustazah Tunggu Ya Yang Lupa Dengan Jawabannya Tadi Jangan Khawatir Nanti Bisa Dilanjutkan Setelah Pembelajaran Seperti Biasanya Ustazah Akan Mengirimkan Mengirimkan Materinya Melalui Bisa Dikirimkan Lus Ya Nak Dikirimkan Nanti Nak Ya Setelah Pembelajaran Seperti Biasanya Sekarang Ditulis Soalnya Dulu Ya Mbak Nathira Ya Soalnya Ya Ustazah Dikirimkan selamat menikmati 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 iya nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Oke, bentar Mas Arsaka sudah selesai ya Nah, bagus Sudah ya Oke Pus Mas En, belum selesai Iya, Mas Arsaka Berapa nanti? Us, aku cerita ini ya Iya Us, jawabannya apa, Us? Berapa, Pak? Mas siapa ini? Mas Arsaka Mas Arsaka Ini tadi Yang belum mengerjakan Belum tahu jawabannya Gak apa-apa ya Nanti adalah pembelajaran Seperti biasanya Jadi, aku bisa mengetahui video-video Lewat grup Nanti kalian bisa meneriskan Saya adalah pembelajaran Ya, Mas Arsaka Oke Yang lain juga seperti itu Iya, U Oke Ayo, yang sudah selesai Ada yang belum selesai Ini tulis soal yang Nanti Jawabannya Dilanjutkan Pembelajaran Jawabannya mudah-mudahan sekali Oh, jawabannya yang nomor satu Apa, Un? Ya, Nak Nanti akan Ustazah kirimkan materinya ya Setelah pembelajaran Kalau sekarang Ustazah masih ada Iya, U Yang lainnya juga seperti itu Oh, Mbak Charlene Sudah Oke, Mbak Charlene Terima kasih Oke, iya Oh, sudah 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 selesai Oke, Mbak Alixar Sudah juga Sama lagi Mas Baga sudah selesai Mas Baga Mas Baga sudah 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 selesai ya Sudah selesai semua ya Sekarang Yang belum selesai Tidak apa-apa Ini dilanjutkan Seperti biasanya Dilanjutkan Setelah pembelajaran Materi Akan Dilari Di grup Oke Nah Sekarang Akan Sudah 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 jelas Oke Sudah 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 Pinter Nah Anak-anak Ini tadi Kita SBDP-nya Belajar tentang apa ya Anak-anak ya Ayo, ada yang tahu? Belajar kenang apa? Tolas anggur! Tolas anggur! Tolas anggur! Tolas anggur! Tolas anggur! Tolas anggur! Oke, pinter! Nah, tadi bidayanya apa ya? Tolas anggur! Kalau tolas anggur! Ini tuh unuh atau tuh? Tolas anggur! Yang tolas anggur apa nah? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Kalau tolas anggur itu utuh-utuh ya Sedangkan kalau yang mozaik itu kotong-kotong Keping-kepingannya saja Itu bedanya tolas anggur Nah, oke Tugasannya nanti jangan lupa dikirim Seperti biasa ya Paling lama jam 8 malam ya Nah, sekarang yang jam 9 malam ya Yang tahu? Ayo, Mbak Sakila akan apa Mbak Sakila? Suaranya pulang! Suaranya pulang! Gimana? Ada Gimana? Mas? Suaranya pulang! Suaranya kecil, Us! Sudah dengar? Sudah dengar suaranya, Ustada? Sudah! Sudah, Ustada! Sudah, Ustada! Sudah, Sudah! Nah, anak-anak Dengarkan dulu ya Tadi SBDB-nya kita sudah belajar tentang kolase dan mozaik Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu Kita tematik yang kedua Kita akan belajar apa ya? Tematik apa ya? Ini ya, mata pelajaran apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? PKN Otomatika PKN 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 Nah, kita hari ini akan belajar PKN Nah, sebentar ya Akan Ustada tampilkan dulu materinya Suaranya putus-putus, Us! Kita akan belajar Nah, sebentar Sudah ya, tergantung sinyalnya Sinyalnya Sana, sini ya Sebentar Ya, Us Sebentar ya Mas-mas-mas baru datang ya Sudah? Sudah kelihatan apa belum ini? Belum, Us? Belum! Belum, Us? Belum, ya Sebentar ya Masih proses Kita coba Belum, ya Ya, kita Yang ada mesti kedua Tentang PKN Nah, oke ya Nah, materinya keluar Ustada ingin tanya Kalian masih ingat ya Kira-kira ya Ya, PKN Nah, sebentar Sebentar Ustada mau nanya Kira-kira Pengamalan sila pertama Seperti apa ya? Masih ingat? Berdoa sila pertama Masih ingat? Berdoa sebelum makan Ada yang tahu? Berdoa sebelum makan, Us Berdoa sebelum tidur, Us Berdoa sebelum makan, Us Berdoa sebelum makan, Us Berdoa sebelum makan, Us Pengamalan 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 Nah anak-anak Kali ini minggu kemarin Kita sudah belajar tentang pengamalan Jual pertama sampai keempat Sekarang kita akan Belajar tentang PKN kelas 2 Pengamalan kelima Nah kemarin minggu kemarin kita sudah belajar Pengamalan sila pertama Sampai keempat sekarang Pengamalan sila kelima Nah contoh Bunyi sila kelima Itu seperti apa? Ada yang bisa? Coba Angkat tangannya akan ustazah tunjuk Ada yang bisa Mengamalan sila kelima Bagi-bagi sebagusnya Kayak Indonesia Bagi Indonesia Oke terima kasih Kalian sudah bisa semua Coba Itu tadi bunyinya Pengamalan sila pertama Baik-bagi sebagusnya Oke Kalau sekarang Coba Kalau lambangnya itu apa ya simbolnya? Simbolnya setelah kelima Ada yang tahu? Pengamalan Maaf Bagi dan kelima Oke bisa Pagi dan kelima Oke bagus Nah sekarang Pengamalan Kelima Nah sekarang Pengamalan sila kelima Sekarang akan ustazah Dari mas Askar dulu Ayo mas Askar Kalau bunyinya Keadaan Nah sekarang Apa ya mas ya? Contohnya Satu saja Yang ada di sekolah mas Yang ada di sekolah Contohnya apa ya mas ya? Kira-kira Contoh pengamalan Keadaan Berdoa sebelum makan Itu pengamalan sila pertama Yang kelima Pengamalan sila kelima Berarti contohnya Pengamalan sila kelima Satu saja yang ada di sekolah mas Apa ya kira-kira? Bermusyawara Bermusyawara saat membeli ketua kelas Contohnya Membagi makanan Kepada Kepada adil Nah itu contoh pengamalan sila pertaksilan Kepada satu Kalau makhluk Apalagi Apa us? Tadi Isada Mau beri contohnya Pengamalan sila kelima Uuh suaranya Suaranya masa suaranya Suaranya Nggak dengar Oh suaranya Fotos Adil Isinya mungkin naik Sekarang coba Dibatang dulu Ayo mas Afkar bisa menyebutkan Contoh pengawasan Silahkan mana yang ada di sekolah Ustazah tadi Membagikan contoh Membagi makanan secara adil Kira-kira mas Afkar Apa ya Selain membagi makanan Apalagi Membagi Apalagi Membagi Pensil Kepatangan secara adil Juga bisa ya Nah sekarang coba Diperhatikan lagi Nah itu tadi Ini contohnya Bentar nak Selesaiannya masih nanti jam 10 ya Sebentar Ya Ustazah ini Silahkan Pancasila Dilambangkan Dilambangkan dengan Padi dan kapas Bunyinya Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia Sekarang kita lanjut Contohnya Diperhatikan ya Contohnya seperti ini Contoh pengamalan Silah kelima Satu Berbagi makanan secara adil Kepada teman Itu contoh Pengamalan Silah kelima Yang pertama Contoh yang kedua Pengamalannya Menghormati orang lain Nah Yang ketiga Berperilaku baik Kepada teman Dan yang keempat Gemar menolong Orang lain Sedangkan Yang terakhir Tidak bersikap Sombong Nah itu tadi Contoh pengamalan Silah kelima Nah Ustazah ditulis Ini contoh pengamalan Silah kelima Ayo sekarang Dicatat dulu ya Ditulis dulu ya Contoh pengamalan Silah kelima Oke Sudah siap Oke Ustazah Sudah paham nak Contoh pengamalan Silah kelima Paham Mas Askar Mas Askar Dikin Ustazah Oke Sudah paham Sekarang nak Sudah paham Pak Belum Pengamalan Silah kelima Tama Sudah paham Sudah 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 Oke Ustazah ditulis Sekarang Nanti Ibu ang tempe Sekarang ini ditulis ya Dicarat ya Nomor 1 Sampai nomor 5 Contoh pengamalan Silah kelima Ayo sekarang ditulis Mikrofonnya Yang belum di off Kamu Ustazah itu Ustazah itu Dikasih jawaban Apa Enggak Nah ini Hanya catatan Saja Jawabannya Soalnya Masih nanti Soalnya Tidak banyak Nanti Soalnya Hanya tiga Sekarang Ditulis dulu Dicatat dulu ya Nomor 1 Sampai Nomor 5 Ya tidak ada nomornya Tidak ada nomornya Hanya titik saja Kalian bisa menggantikan Dengan nomor Sudah paham Anak-anak Sudah paham Sudah ya Kalau paham Ayo sekarang Dilis dulu Biar tidak Ketinggalan Temennya Ayo Mikrofonnya Yang belum Di off Di off Dilih dulu Mas Alka Maafkan dulu Mikrofonnya Mbak Nadira Doakan dulu Mikrofonnya Ya Sudah Oke Bisa Ustazah Tufi Mbak Nadira selamat menikmati 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 bunyi menikmati coba contoh contoh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo tugasnya menikmati selamat 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 menikmati Ayo Yang kedua Nah Ketiga Ditulis Soalnya ditulis Satu Satu Jawabannya Tulis soal Ust. Mas Arief Sudah Ust. Mas Arief Sudah Ya Mas Arief Sudah Soalnya sudah Ini soalnya Nomor satu Sampai Nomor tiga Ditulis ya Soalnya ya Sudah Ayo Sekarang ditulis dulu Soalnya Ken Sudah Sampai Ayo, biar tidak ketinggalan Ayo, Mas Erko, dikerjakan Nomor 1 Dan nomor 3 Ditulis soal Dan jawabannya Oh, Mas Altair Sudah Soalnya sudah ditulis Mas Altair, Mas Alpoh sudah selesai Mulai soalnya Sudah Sudah, oke Ya, Mak, terima kasih ya Sudah ditulis jawabannya juga Jawabannya sudah 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 Istirahat Inu Bulu tidak apa-apa Oh, sini ditulis jawabannya Oh, ini ditulis jawabannya Doang Oh, terima kasih, Us Oke, sama-sama Ayo, mikrofonnya Yang boleh diopkan Oh, susah Oh, susah Oh, susah Oh, susah Oh, susah Oh, susah Nah anak-anak Berhubung waktunya Sudah selesai Sekarang Coba Yang belum selesai Nanti dilanjutkan setelah Nanti dilanjutkan setelah Pembelajarannya Seperti yang akan Ustazah kiremkan lewat Grup ya Anak-anak ya Yang dikumpulkan hari ini Yang pertama tadi SBCP tentang hojaiz Dan kolase Yang anak-anak ya Dikumpulkan paling lambat Yang 8 malam Oke Ustazah sungguh Dan yang tematik yang kedua Yaitu PKM Tentang pengamalan silat kelima Oh suaranya kecil Sudah dengar suaranya Ustazah Anak-anak Sudah dengar Sudah 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 ya Oke Nah anak-anak Jangan lupa Hari ini yang dikumpulkan Tematik Tematik yang pertama SBDP Dan yang kedua Tematik PKN Dikumpulkan paling lambat Jam 8 malam Ustazah tunggu ya Yang belum selesai Jangan khawatir Nanti akan Ustazah kirimkan Seperti biasanya Dikirimkan lewat grup ya Sekarang berhubung Waktunya sudah selesai Setelah ini Akan dilanjutkan siapa Ustazah siapa? Ustazah Dilanjutkan Ustazah Diyama Oke anak-anak Oke Siap Dengar Nah Ustazah tutup ya Ustazah tutup ya Ini ya Nah Anak-anak Cukup sekian Dari pembelajarannya Ustazah Dilanjutkan Ustazah Diyama ya Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hai 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 halo Assalamualaikum anak-anak next anak-anak Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamat semua ini wajahnya iya sudah ya mari kita awali dulu PAE kita pada hari ini ya semuanya buku sudah disiapkan bukunya sudah disiapkan sudah luar biasa Mas ya apa ini Mas Asfar usada salam dulu ya nanti kalian jawab salam dulu nanti jalan tolong dijawab yang keras dan semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamatkan aku Sarah yang saling-saling bagaimana kabarnya hari ini ya Bagaimana kabarnya hari ini Allah Mbak Bar Yes Yes semangat ah ah sukses terima kasih Asfar dan yang lainnya masih semangat ya belajar pada hari ini baik sebelum kita belajar mari kita baca alfa diha dulu nak kita belajar doa dulu ya ya kita doa dulu ya ya setiap ya setiap doa Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 dari sini selamat menikmati selamat menikmati kenapa mohammad selamat menikmati oh iya selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Perolongan Kalau kita manusia yang Kita tidak diperbolehkan Untuk bersikap Kita tidak boleh bersikap Sombor Terima kasih anak-anak Selalu memohon Perlindungan dari Selalu memohon Perlindungan dari Allah Dari gangguan jin, setan Maupun manusia Ini coba anak-anak Pernah tidak diganggu makhluk Yang kayak jin, setan seperti itu Pernah tidak diganggu Pernah tidak ini Kalian pernah diganggu apa Kalian pernah diganggu jin, setan apa Iya Tidak pernah ya Semisal pernah diganggu Tolong dibayakan suruhan Kalian bacakan suruhan Anak Oke anak-anak ya Baik Seperti itu ya anak-anak ya Selanjutnya Tolong Disiapkan Buku tulisnya Ada buku tulisnya Sudah Di buku PAI-nya Sudah ditulis Sudah disiapkan Iya Oke Tolong kalian tulis Tulis soalnya Anak ya Sama jawabannya Dikerjakan sekarang ya Kalian kerjakan sekarang ya Kak ya Oke Oke Ustaz ya tunggu ya Bus Ini jawaban Iya kenapa Ini jawabannya Tidak Soalnya anak Bukan ini bukan jawabannya Soal sama jawabannya Kalian tulis nanti ya Oke 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 Terima kasih. 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 anak-anak pesada emasin nomor nomor tiga oke iya siap pesada tunggu ya tulungkan 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 tulung tulung Oh ya Masa gak kelihatan mbak Kelihatan gak sayang Iya Dengan urengan Urengan Oh soalnya gak kelihatan Gak kelihatan lagi Sudah Itu sinyalnya mungkin mbak ya Bus aku nomor 4 Iya sit luar biasa Oke lanjutkan Silahkan dilanjutkan Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Coba angkat tangan yang sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. iya, iya usada tunggu us, kabar susah us, mas Alif sudah iya, mas Alif terima kasih selamat menikmati sudah semuanya anak-anak usada sudah us, masih nomor 3 us, belum aku masih nomor 3 iya iya, mas Alif iya, mas Alif iya, mas Alif Sudah Sudah Oke kita jawab ya nak ya Kita jawab dulu ya Nulisnya lanjut nanti aja Nulisnya lanjut nanti aja nak Coba kita jawab dulu Nomor satu Oke nomor satu ya nak-nak ya Belajar Al-Quran hukumnya apa Wajib Wajib Silahkan ditulis Sudah ditulis belum Wajib Iya Oke Sudah anak-anak Nomor dua ya Sudah Selanjutnya nomor dua Surah Anas adalah surah titik 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 di dalam Al-Quran Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nak? Terakhir Haa binter banget kalian Jawabannya adalah terakhir Surah Anas adalah surah terakhir di dalam Al-Quran Terakhir nak Terakhir Jawab Al-Quran Kak Us Iya Nomor dua Nomor dua Nomor tiga Jawab al-Quran Nomor tiga nanti ya Habis ini ya Nomor dua sudah nak Nomor dua sudah kalian jawab Sudah Nomor tiga ya sekarang ya Nomor tiga Surah Anas adalah surah mu'awizatain Karena apa? Karena Mengandung Perlindungan Karena Mengandung Perlindungan Mengandung Mengandung Perlindungan Ya sudah? Karena Mengandung Perlindungan Oke sudah ya Baik Selanjutnya nak Nomor empat Al-Quran Diturunkan Dengan Iringan Apa tadi? Ayo Ada yang masih ingat gak? Dengan Iringan apa? Ada yang masih ingat? Al-Quran Diturunkan Dengan Iringan Keber Iya Keber Kahan Iya Pintar Ada yang masih ingat ini tadi ya Dengan Iringan Keber Kahan Kabar apa Us? Keber Kahan Keber 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 Sudah ya Baik Nomor lima Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kita Membaca surah Anas sebelum Tidur Baik Baik Luar biasa kalian Sudah selesai ya Soal Hatian soalnya ya Us Nomor lima Sudah ditulis jawaban Sebelum tidur Ya 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 Us Us Nomor lima Entah jawabannya apa Keber 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 Tidur Sudah Sudah Luar biasa Selanjutnya Anak-anak Selesai ya Tolong dilihat Ini Tugas Portofolio PAI Kalian Mengirim Hafalan Surah Anas Ya Mengirim Hafalan Surah Anas Dengan Baik Dan Benar Berupa Audio Ya Bisa Oke Oke Mudah kan Ini Mudah Ya Iya Baik Itu tadi Tentang PAI Kita pada hari Ini Anak-anak Ya Nanti Berupa Audio Aja Ya Berupa Audio Dikirim Di nomor Benar Berupa Audio Di nomor Usada Ya Oke Ya Di nomor Sudah Diamah Ya Anak-anak Ya 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 Anak-anak Oke Coba Coba kita Baca Anas Bareng Dilo Lagi Nak Ya Wahid Isna Terasa A A'udhu Baik, sudah cukup ya PAI-nya pada hari ini Coba silakan semuanya Ditutup bukunya Ditutup bukunya Ditata Sudah ditutup? Oke Iya Ya sudah selesai ya Terima kasih anak-anak Coba kita baca hamdallah dulu Alhamdulillah Yurafi'il Alhamdulillah Coba sebelum diakhiri Kita baca surah al-asal dulu Bismillah Terima kasih 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 See you anak-anak Sampai jumpa minggu depan ya Oke Bye